Salam anti korupsi. Sampai saat ini kursi salah satu pimpinan KPK belum terisi sejak Firri Bahuri diberhentikan oleh Presiden. Karena pertama dia mengundurkan diri, kemudian kedua diminta mengundurkan diri oleh dewas karena bersalah melakukan pelanggaran etik berat. Nah dengan belum adanya kursi yang diisi maka KPK mempunyai ketua KPK sementara yaitu Pak Nawawi yang sebelumnya wakil ketua KPK. Maka ini tentu menjadi PR ya dan akan menjadi kebijakan. Permasalahannya memang ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Yang pertama mengingat waktu masa jabatannya pun masih tinggal sebentar ya, sebentar lagi. Artinya sekarang sudah Maret, Desember sudah ganti, artinya kurang lebih 9 bulan lagi ya. Yang pertama, sehingga apakah memang harus ada atau dikosongkan saja. Toh ya KPK tetap berjalan ya dari sisi administratif seperti itu. Kemudian yang kedua, ya jikapun diisi sesuai dengan amanat dari undang-undang maka yang diisi adalah mereka yang sudah masuk ke DPR namanya namun tidak dipilih. Kita tahu ada 10 orang, 5 orang terpilih, dan 5 orang tidak terpilih. Satu orang sudah menggantikan, yaitu Pak Tanak menggantikan Bu Lili, dan tersisa 4 lagi. Dan memang tidak ada klausul urutan ya, tergantung Presiden. Sebelumnya kan Presiden memilih 2 dari yang tidak terpilih untuk diajukan ke DPR menggantikan Lili Pintau di Siregar. Dan sekarang tinggal 4, ya apakah Presiden hanya memilih 1, memilih 2, ya kalau 4-4nya pun juga tidak masalah ya. Artinya di DPR kan mereka tinggal voting saja. Apa preferensi? Misalnya ketika saya ditanya mana yang diunggulkan, saya pikir saat ini tidak bisa mengunggulkan siapa-siapa ya. Karena yang pertama masa jabatannya pun juga sudah tinggal sebentar. Dan saya pikir tidak banyak yang bisa diperbuat ya. Karena apa? Karena dia hanya melanjutkan. dan untuk pros beradaptasi pun jangankan 8 bulan. Satu tahun saja untuk beradaptasi di KPK itu sangat berat. Mulai dari integritasnya, kode etiknya, apalagi ada beban berat bahwa dia menggantikan posisi Firli yang terkena kasus etik dan menjadi tersangka kasus korupsi di Polda Metro Jaya. Kemudian bisa juga misalnya ditempuh jalan tengah bahwa tidak perlu ada pimpinan KPK tapi proses pemilihannya dipercepat kira-kira bulan Mei atau Juni sudah ada pansel sehingga kita harapkan setidaknya semangat untuk para aktivis anti korupsi mendaftar itu banyak tokoh-tokoh anti korupsi dan sebagainya biarkanlah pimpinan KPK sekarang menyelesaikan masa jabatannya kemudian juga ya tadi kalaupun tidak ada ya maka tidak akan ada ketua KPK definitif ya sampai nanti juga seperti itu nah tapi kalaupun ada akhirnya presiden mengirimkan nama DPR memilih ya nanti ya kita harapkan yang dipilih itu adalah anggota bukan langsung ketua ya nah nanti ketua ya bisa jadi pilihannya juga dipilih oleh DPR juga ataupun ya diantara 5 pimpinan KPK itu saling memilih ya tapi kalau melihat pemilihan ketua KPK yang dulu sebelumnya voting yang terbanyak bisa jadi nanti ya akan DPR akan memilih diantara 5 yang sudah jadi gitu ya termasuk yang tadi menggantikan Virli karena dia menggantikan bukan otomatis menjadikan ketua ya tetapi menjadi anggota nah nanti bisa dikocok ulang siap mungkin DPR akan voting gitu kan untuk memilih diantara 5 yang sudah lengkap tersebut untuk menjadi ketua namun ya sebaiknya ya jangan figur kontroversi lah ya artinya kan kita tahu 4 pimpinan ini ya kenapa Pak Nawawi yang dipilih karena Pak Nawawi yang paling sedikit ada isu-isu ataupun hal-hal ya terkait dengan etik dan lain sebagainya jadi saya sendiri berharap kalaupun nanti ketua KPK yang definitif untuk kira-kira 7-8 bulan ini ya tetap Pak Nawawi lah demikian bahwa apapun pilihan Pak Presiden ya kita hormati itu hak priogratif tentu sudah diatur ya bersama dengan para pembantunya diatur dengan para ahli-ahli hukum mana yang lebih baik ya apakah ada atau tidak perlu ada pengganti dari Firri Bahuri sampai habis masa jabatan priode pimpinan 2019 2023 yang diperpanjang melalui putusan MK menjadi 2024 demikian salam anti korupsi selamat menikmati selamat menikmati